gara2 aku suka nggibahin cip ya gapapa suka aja namanya juga artis ya wajar lah kalo diomongin ya kan emang dia siapa tetangga sebelah? tetangga sebelah aja suka aku omongin apalagi artis kayak gitu.. kamu salah? oh ya salah ya? salah makanya kalo nggibah tuh ngajak2 biar tau gitu iya aku itu ada gosip2 itu weh iya suka kali aku nggosip bila ada orangnya lagi ada orangnya gaya alhamdulillah lazim ya Allah hei asal kalian tau ya aku biar gedung22in entah kemana2 udah aku pergi tau kalian kerja aku semua siap gak ada yang gak siap tuh kerjaan aku asal kalian tau karena aku demi Allah demi Rasulullah nih wallahin aku ngeliat kaki tapi setengah doang kaki sampe betis doang atasnya gak ada? gak ada jadi kayak kaki ini.. tapi napa? pilih.. Kang Nanda atau Mas Didit? Mas Didit mulut-mulut orang, tangan-tangan orang dia yang ngetik aku pula yang larang-larang serang kalian, mati juga kalian yang mati ya kan mampus juga kalian yang mampus bukan aku ya kan orang ini kan punya otaknya sendiri yang bisa bekerja kalo orang ini otaknya berpendidikan ya bagus komennya kalo orang ini otaknya gak ada pendidikannya nah suka-suka dia komen tuh halo semuanya seperti yang udah kalian minta nih gue udah mendatangkan madam gibah loh semua iya udah banyak banget yang request loh oh iya ini udah ada ke arah.. bukan sayang karena saya tuh cuman babu gitu loh apaan sih? kenapa sih gak mau aku tuh sekarang udah jadi artis? enggak sayang aku tuh cuman babu ya aku tuh kerja tapi ya gitu ya macem babu aja ngerasanya gitu emang kenapa? kan emang kerjaan lu kursi baju kursi sepatu gak salah sih sebenernya tapi gue ngerasanya begitu ya apa nih? kok bisa sih mereka tanya-tanya aku gitu loh siapa dulu makanya mereka dong siapa ini orang ini? semua temen-temen yang nonton ini siapa? namanya apa biasa kalo kalian panggil? Dona Mania? oh Dona Mania hai! cak abad Dona Mania apa kabar? kalian semua masih hidup? kalian masih? emang kirain aku udah pingsan kalian nasa udah habis oksigen kalian kan? udah-udah aku siapa orang itu? oke nih ya buat yang kemaren sepet nanya-nanya pengen banget kan kita udah ngobrol sama kanovas kan kita mau ngobrol sama karek sejak kapan sih kak disebutnya madame gibah? why? 3 bulan yang lalu? kenapa? gara-gara aku suka nggibahin cip cita-citata kok lu sebut namanya? kan dibip aja lah ga tau yaudah mungkin mana udah aku omong pun emang ada apa dengan cita-citata? ya gapapa suka aja namanya juga artis ya wajar lah kalo dia omongin ya kan emang dia siapa? tetangga sebelah tetangga sebelah aja suka aku omongin apalagi artis kayak gitu kita udah biasa ngomongin artis ya? udah biasa tiap hari kita juga gosipin artis tuh tunggu tunggu cita-citata itu kayaknya kenapa ada seara lu ngomongin? dia kan cita-citata kan oh engga yang pernah diketama itu hmm.. engga tau yang pernah diketama ya gimana ya? sama hmm 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 gitu iya sebenernya bukan masalahnya bukan masalah itu juga tapi ya memang karena dicantik aja makanya aku suka ngomongin gitu hmm peres banget gitu pokoknya gitulah intinya aku suka aja ngomongin dia gitu biar rame sekarang ini udah ada singkong gimana dong dong aduh ga tega gitu makan singkong gitu enaknya singkong yang asli sayang jangan bilang kayak takut gendut yaa oh bukan kamu tuh ga paham def makanya sering-sering nonton live-nya madab giba biar kamu tau singkong itu apa lanjut dong kan ngomongin cita-citata oh iya mbak cita mbak cita tuh cantik yang pertama terus aku suka aja gitu ngomongin artis namanya juga artis wajar kalo diomongin ya kan itu aja jadi disebutnya madem gibah iya gara-gara aku suka ngibahin dia gitu sebenernya ga dia doang aku gibahin siapa aja kawan-kawan aku juga aku gibahin tetangga sebelah orang depan rumah tetangga kos gitu maka kelakuannya kayak gini yaudah berarti kita sekarang gibahin orang aja ya di dosa ga sih? gapapa engga kalo di live itu dosanya ditanggung sama seribu orang kalo disini cuma berdua ce sehingga ntar ada yang nonton kok ribun orang nih yaudah kalian dosa bareng-bareng yaudah lu tau kan kak ada tim yang namanya Ami, Nanda, Nova dan Nanda oh tunggu tuh tuh itu salah kamu salah oh yang salah ya? salah! makanya kalo ngibah tuh ngajak-ngajak biar tau gitu yang pertama namanya Natno itu apa? Nanda, Nova yang kedua ada Amda Ami, Nanda Alda apa kalo ga salah? Aliza, Nanda gitu ada tiga itu mereka kenapa lu ga ada? ga laku sayang hahaha sumpah ga laku hahaha haleran jomblo guys iya gue sebenernya punya pacar kan? punya coba deh tanya sama ce abad gibah pacar aku siapa pacar halu banyak sayang pacarnya 200 orang terus dari yang si Amda sama apa? Nanov ya? Natno Nanov itu ada gosip-gosip itu weh iya ya suka kali apa gosipATH bila? ada orangnya lagi hahaha ada orangnya gasih Alhamdulillah yang tadi ya Allah sampe ribut ribut orangnya turh kanya kenapa? katanya lagi kecoh tuh fans-fansnya iya aku pun gak tau lah ya kan weh aku kemarin itu ada yang sampai ke aku madam katanya ayo lagi berantem ini katanya gak boleh bikin Amda sama Natnov ya sebenernya sih kalo aku pikir-pikir sih gak salah aussi sebenernya kalo dibikin Natnov atau Amda Amda karna kan doken untuk menaikkan sama-sama ya kan Weh cuman kalo misalnya mereka keberatan ya mungkin, mungkin gitu ya kalo mereka keberatan ya mungkin mereka cemburu mungkin gitu ya namanya juga orang udah cinta kalo cinta pasti cemburu kalo deket sama perempuan lain gitu dia maunya sendiri aja lakinya gitu yaudah jadi lu lebih pilihnya siapa? harus jujur mendingan Amda atau Natno? aku lebih suka ini sih Alda Aliza? Aliza Nanda kenapa? karena mereka tuh ada karate-karate berduanya tau ya? enggak ih mereka tuh sama-sama bisa ini tau bisa.. iya iya gitu silat kalo itu silat iya sama berdua itu kayaknya lebih cocok deh kalo jadi berantem terus dirumah sayang hehehehe sepuluh lazim dosa kalo Natnoff emang kenapa? kalo Natnoff ya kan anda bisa sambal glowing di make up mulu bukan gitu kalo yang satu tuh terlalu kalem kaya gitu loh yang satu urak-urakan kaya gitu sayang gitu kalo Ami lebih parah lagi gak bisa sayang lebih kacau kaya gitu ini kalo itu kan sama-sama sesuai gitu gitu jadinya Alda ntar diomelin gak ya kalo pake Alda? ntar teh Aliza lagi kena bully teh Aliza maaf ya kalo kamu kena bully pasti kena aku hehehehe gak itu cuman gosip aja boleh gak sih? oh my god ada siapa ini? ada siapa? mbak silahkan mbak silahkan ini ngomongin siapa? ini ngomongin dia guys aku lupa deh tadi ngomongin siapa ya ce? eh pilih pilih Aliza Nanda atau Natnoff? Natnoff apa Amda? hampus gak tuh jawab jadinya tuh menjalankan ke orangnya karain anda gak ada gak ada sayang gak ada nge-shipin gak laku gak ada sayang aku tuh gak laku sayang terus apalagi mbak? udah gak usah ngomongin mereka lah ngomongin yang lain aja ada orangnya ce? gak apa-apa kalo gak ada orangnya kita ngomongin lagi gitu yaudah yang seru kayaknya kita ngomongin tentang bully membully oke iya aku sering kali itu iya jijik kali aku heheheheh gimana weh? jadi katanya karena ini sering banget dibully atau dapet hate comment yang bodyshamming ya? iyaa kayak gitu yang bilang katanya kurus aja kalo gendut kurusin aja badannya susah jalan deh eh kurusin aja ntar kalo bengkak susah loh kerjanya he asal kalian tau ya aku biar gendut-gendutin entah kemana-mana udah aku pergi tau kalian kerja aku semua siap gak ada yang gak siap pekerjaan aku asal kalian tau maaf ya pak kalo saya marah-marah terus-terus ada apa lagi komennya? tadi tunjukin dong tadi oh iya sampe bikin instastory loh dia iya aku sampe bikin instastory gak katanya gini ini sih salah satu sebenernya ini ada banyak tapi ini salah satu yang dia tuh baik sebenernya sama aku tuh baik cuman mungkin cara dia berbicara cara dia komen tuh menurut aku kurang enak gitu jadi aku bikin dia bilang kurusin aja katanya gitu kalo kurus lebih cantik lebih cantik kalo kurus katanya emang sekarang emang jelek sih mau gimana dong mau kurus mau bener kalo ada jelek jelek aja sayang emang muka aku tuh kayak gini mana jelek iya udah gak bisa lagi bikin cantik kecuali aku operasi plastik gitu kalian kasih lah aku duit biar operasi ke korea iya gitu ya kan biar ketemu siapa di korea abang kim sohyun lah gimana gitu kalo liat abang kim sohyun tuh aaaah pengen diperkosa astagfirullahaladzim bib ya terus-terus gimana lagi enggak enggak ada no sensor no sensor ya Allah ya Tuhanku bang jam mbak adek bang terus gimana apanya gimana kenapa kalo bisa di komen-komen kayak gitu gak tau mungkin karena badan aku gendut lah masa iya aku kurus dibilang gendut kan gak mungkin ya karena aku gendut aja iya kan emang kayak gitu tanya sama orang ini kenapa aku di bully gendut terus gimana kalo udah dapet komen-komen kayak gitu yang paling parah banget sampe lu gak bisa tidur sampe kayak pengen nonjok orang nih kalo ketemu pengen gua carinnya orang pengen gua nonjok oh enggak ada sih gak ada yang pengen sampe gitu karena semuanya komennya cuma gitu-gitu kurusin lah badannya kayak gitu-gitu kan soalnya kan nanti susah geraknya atau apa perasaan aku enak aja aku lari lagi tadi hujan disini lari-lari aku dari kantor kemarin gak gara hujan asal kalian tau udah turun di 5 kg kayaknya betul loh terakhir kali ghibahin apa sama Frisley? sama Frisley itu terakhir kali ghibahin siapa ya terakhir kali gak ada kita gak ghibahin siapa wong wong sumpah terakhir dia gak mau jujur guys gak sumpah terakhir ketemu disini ketemu di kantor kalo sama Frisley itu ketemu di kantor terus gak ada yang ghibahin apa-apa jadi ya udah cuman shooting photoshoot buat sesuatu terus udah gitu gak ada ngomong apa-apa sumpah lu akhirnya dia takut guys dia takut loh guys padahal mulutnya udah udah gatel kan mulut lu enggak bener sumpah nih sekarang kita ngomongin yang seru-seru yang kayak mistis gitu ya tau sendiri kan horrornya ceritain dong di ruang wardrobe oh aku pernah weh tapi ini sebenernya aku udah cerita waktu itu ini kejadiannya bukan sama aku doang sama salah satu sama salah satu waktu itu alah aku sebut aja lah namanya si Delia itu apa ya elah si Delia si Delia itu ya kan jadi lagi pas mau shooting cuap-cuap kan weh nah terus pas lagi mau shooting cuap-cuap mati lampu kita jebret gitu si Lulu siapa gitu pada turun kan nah cuman yang nyala lampunya cuman ruang studio cuman studio jadi kan studio sama makeup kan sebrang-sebrangan sebrang-sebrangan nah terus udah kayak gitu pas aku lagi jalan pertama aku di dalem nih tiba-tiba ada makeup artis namanya Novi nah beliau ini bilang ngeliat aku di depan kaca aku nih yang gede kayak gini di depan kaca katanya gitu padahal aku masih di ruangan studio nah pas aku masuk loh Beb kapan masuk? bukannya tadi lo disini? hah? eh kapan keluar? bukan lo tadi disini? hah? orang gua baru masuk dari studio iya dari studio baru masuk kayak gitu nah terus udah kayak gitu di hari yang sama sebelum aku jalan mau masuk ke dalam ini ada yang ketawa kayak gini hari yang sama tuh? hari yang sama hari yang sama dengan mati lampu yang sama nah ada suara cewek ketawa terus aku eh aku berhenti gitu eh tiba-tiba si Delia eh ada denger suara orang ketawa gak? aku ngomong gitu gue denger lah gue denger kata si Delia tapi yang lain gak ada yang denger cuman aku sama Delia doang yang denger nah itu doang yang paling aku tapi itu posisi masih mati lampu gak? masih mati lampu yang nyala cuman studio doang yang lain masih mati lampu itu jam 3 sore mau syuting untuk cuop-cuop ya? iya cuop-cuop sore kan soalnya kayak gue liat banget pernah ngajak si waktu itu podcast pertama tuh pernah ngajak Kak Furi ya? bukan si Sarah Wijayanto oh Kak Sarah buat keliling tuh nah terus pas di depan yang si ruang wardrobe dia tuh kayak gak mau masuk tuh kayak ngeliat juga gak mau kayaknya auranya udah gak enak gitu jadi sebelum syuting kan gue ajak keliling dulu nih buat liat kan ya ada apa aja sih di lantai 1 terus di wardrobe di studio di lantai iya di lantai 1 di tangga nah di wardrobe sama tangga itu dia paling kayak takut gitu katanya auranya gak enak banget sih kalo itu aku gak tau gak gak paham betul kan Wih karena kan memang aku gak ada lu peka gak sih sama gitu-gitu? enggak gue tuh gak peka tapi kalo memang sampe gue denger berarti itu udah parah banget kayak gitu nah karena kan maksudnya gue tuh orangnya kan agak susah tapi kalo dia udah kuat banget bisa masuk kayak gitu-gitu lah istilahnya nah makanya pas kemarin itu yang di ruang wardrobe itu setau gue katanya anak kecil sama ada pewong alias perempuan kayak gitu ya pewong-pewong ada pewongnya katanya disitu suka duduk di atas lemari nah waktu itu iseng lah sama Tehnova Tehnova kan punya tiktok zaman dulu ya awal-awal punya tiktok gitu Tehnova coba deh pake yang ini yang aplikasi yang hantu-hantu beneran ada yang berdiri ada yang duduk di atas lemari bukan lemari ambalan ambalan yang ruang ganti baju gitu kan ruang ganti baju ada yang duduk disitu kayak begini tau gak gini nah itu cewek? anak kecil kayaknya duduk di atas itu terus aku terayang pada lari ada kak bandel jaman dulu langsung lari pada kabur semuanya beneran itu doang sekali tapi itu gak tau bener gak tau enggak ya pokoknya intinya kedapetan disitu itu tapi emang banyak sih sebenernya banyak juga yang ngerasain kayak gitu banyak pernah kayaknya dicolek disana deh pokoknya hawanya tuh udah gak enak banget nah tapi tuh tempat kerja lu iya emang tapi gak takut sih maksudnya karena ya cuman kan kadang-kadang syuting suka pulang malam kan ce ya gitu cuman kalo pulang malam itu kadang-kadang gak berani ngeliat ke arah studio kan studio gelap kan iya selalu mati gelap sedangkan mau ke wardrobe berarti gue harus lewatin studio dulu dong ce ya gue gini ya anser udah jalannya disini gak mau gue liat gue kurang jalan udah ngambil baju gue kabur eh kita balik lagi deh ke bully-bullyan sebenernya kan karanya kan ketbat sama kanova kan suka sedih ya sih kayak ada yang komen oh pernah aku marahin weh pernah ikut belahin jadi waktu itu kan ada live itu aku kasih tau aja apa maksudnya kan namanya orang kesurupan itu kan kita gak bisa paksa orang itu untuk tidak kesurupan kan gak bisa kontrol gak bisa kontrol kayak gitu jadi waktu itu kan memang kita sengaja dibukain aku sama kanova itu dibukain dibukain sengaja sama kanova apanya? bajunya enggak al sayang gila itulah apa sih namanya itu mata batis gak ngertilah aku itu tapi aku pernah kepekaannya gitu kan iya aku pernah ngeliat sekali kaki kan waktu itu nah jadi aku baru sadar gitu oh ternyata memang ada kayak gini kayak gini weh jangan kalian sampe mikir-mikir yang gimit gimit ataupun karena aku demi Allah demi Rasulullah nih Wallahi aku ngeliat kaki tapi setengah doang kaki sampe betis doang atasnya gak ada gak ada jadi jadi kayak kaki ini tapi napa? enggak napa jadi gini-gini ini tembok ini tembok tau ga? tau mall kan? mall itu kan suka ada tiang-tiang gede gitu pilar nah dia tuh kayak nyelip di belakang pilar itu jadi aku ngeliat dari sini dia nya disana kayak gitu nah pas dia ini kaki disini nah kaki belakangnya ini yang baru masukin ini halu deh kayaknya gue deh beneran nah jadi menurut aku kayak jangan sampe ngebully-ngebully orang kayak gitu lah weh aku juga sama kan aku juga kayak gitu tapi memang aku gak terlalu peka jadi gak bisa setiap saat jadi kecuali memang dia kuat kali energinya kuat banget iya baru bisa masuk para aku kalo gak kuat dia gak bisa karena aku memang yang pertama kayak gak percaya-gak percaya gitu kayak gitu gitu sebenernya makanya pernah juga waktu live aku aku kasih tau janganlah kayak gitu klan gitu karena kan kami juga disini kan untuk mediator supaya membuktikan tempat ini ada apa enggak kayak gitu dia mau cerita apa? iya ada kadang-kadang kesian juga kayak kemarin itu Tenova ditutup malah kenanya ke Chelsea Chelsea tuh temennya si Friesley kan nah malah masuk ke Chelsea kayak gitu jadi apa ya kayak ke Ami juga pernah masuk kayak gitu Ami dua kali dua kali dia masuk holaok juga ya? iya holaok gitu karena memang ada kayak gitu apalagi pas Ami tuh parah banget sampe dia mau bawa Ami ih kan lagi haid sampe gini sampe jilat-jilat dia kan lagi haid kan darah kotor dan jadi ngejilatin itu berinding sumpah itu serem banget sumpah demi Allah jangan ikut gue jangan ikut gue ih gue lagi dapet lagi sumpah beneran itu dia tapi gini-gini gue tuh video udah gak gue hapus dia pokoknya JJ kayak ngejilatin itunya aduh gue yang ceritain berinding sumpah demi Allah nih serem banget itu tempatnya malah kayak terbuka gitu kan nah itu dimana? inget gak? Bogor tapi lupa tempatnya kalo gak salah bekas rumah makan tapi rumah makan gak kayak gini gitu maksudnya rumah makan tapi kayak ada kayak apa sih ini Sunda-Sunda gitu loh iya lesihan-lesihan gitu jadi masih ada pohon kelapa masih ada pohon gede-gede gitu sampe pohon apa ya kemarin tuh disitu bambu-bambu terus gue inget banget beringin buset serem banget sih itu mah sumpah sumpah demi Allah gue berinding banget ini sumpah sumpah gue berinding banget karena gue ngeliat secara langsung depan mata gue sampe pengen bawa Ami mau ikut sama badan ini katanya gitu terus keluarin sih gimana? keluarinnya? dibantuin sama Frizzly sama itu sama karunananda karena jawab jujur dan cepet jadi selebgram apa? stylis stylis kenapa? gatau ya jiwanya disana suka gitu ngeliat anak-anak perempuan didandani cantik gitu karena aku kan jelek aku mau stylisnya diriku gak bisa gitu sayang udah gembelas udah badannya bulat pantatnya bulat matanya bulat hidungnya bulat gitu diapet kan kayak bingung gitu tapi kalo orang lain kan lu bisa sesukahan iya gitu jadi kayak bisa di mix kayak gitu jadi cantik gitu ya suka ya? aku lebih suka pilih kang nanda apa mas didit? mas didit? kenapa sih? lu ntar di bulu lah sama fansnya kang nanda lu mau ya kan disuruh pilih salah satu maka kenapa? buli dia guys silahkan aja pilih kanova apa? kak Ami hmmm dia artis sih ada kanova disini kak Ami aja dia ada kanova disini terus parah pilih kak Ami apa? kak Aliza caca hmmm Aliza gapapa kan pilih pilih Ami apa Egy? Ami kenapa? lebih barbar bener lah sumpah dia barbar banget sampe gua tau Ami kalo lu denger ini tolong lu masuk konten dia aja deh pusing gua ada tanya-anyain dulu pilih frisley apa holau aduh berat itu gua sayang sama holau juga karena holau juga sayang gue yaudah harus pilih salah satu frisley apa holau? satu, dua, tiga yaudah deh frisley tapi holau gua sayang sama lu sumpah pilih kak Kenneth apa Tanjung kak Kenneth lah ih masa gua sama bang Tanjung ntar suami orang say yang dikira pelakor gue paruh banget apa kenapa? ya kan nanti dikira pelakor kalo itu kalo kakek ini kan cewek gitu gapapa oke kita akan kita bakal manggil satu bintang tamkit lagi kak Nova yeayyyy gimana caranya duduknya pake itu aja yeayy sekarang udah bareng sama kak Aray sama kak Nova siapa? terus kita bakal main games sama mereka berdua games apa sih? siapa yang suka ngehaluin cowok? gua tunjuk gua juga harusnya siapa yang paling jorok? hmmmm aku tapi ga juga sih siapa yang paling genit? aku dia genitnya parah banget ya? kayak ngapain aja sih? iya tau gak jadi kan dia sih suka stalking cowok suka cari-cari di tiktok gitu kan di tinder juga ga di tinder? iya ga samain ya ntar dia ini tuh liat instagramnya kan abis itu nanti dia follow dia ajak lah semalem nih baru semalem ya dia ajak live bareng loh ga gue cuman gini dong dia live tuh gue masuk gue bilang eh live bareng gue dong yang ini ya gue mau aja tapi kan bisa-bisanya ya sama cowok ganteng bisa-bisanya dulu beruntung aja gitu anak bekas sih siarap-arap ganteng gitu hmmmm siapa yang paling lemot? dia kelemotan dia apa kak? banyak gue lagi ngomong apa? dia tuh ga nyambung sumpah kayak teh perasaan gue gue ngomongnya ini deh tadi oh bukan ini ya Ray? bukan teh bukan kakak itu dong yang putih-putih tisu yang dikasih apa? sama di kapas bener kan putih ya warnanya bener eh kita ngomong gitu dong videoclip yang kemaren itu aduh baper ga sih kalo kalian? aku sih baper aku sih baper sampe kurang oksigen sayang apalagi adegan terakhir kan hmmmm tapi saya ngeblur ya iya kenapa sih di blur? jangan dong soalnya banyak anak kecil kali ya iya bunda cantik banget sih iya bener bunda cantik banget chrisly sama uncle gue pangling uncle sih gue pangling uncle sih gue pangling marah banget marah kayak abang bukan abang ya itu yang yang apa? yang uncle ga jadi cium tuh udah kan ken? itu gue ngakakan padahal sebenernya pengen kali ya hei manusia gue iya kok gue iya? iya elah saya cuma acting yuk gak sih? engga itu kayaknya gak acting eh? hahaha sebenernya lazim ya kamu keceplosan mulu sih engga say baik-baik deh mulut dijaga deh baik-baik orang nanti pada di screenshot-screenshoot ini kalo bagus loh iya sih bener tapi akhirnya jadi trending ya iya trending kalo belum eh udah trending berapa sih? udah kemarin terakhir 9 ini hari ini aku gak tau berapa belum cek lagi soalnya hebat loh 2 hari gila best itu kalian tau gak? siapa yang bikin bisa trending? siapa? hmmm asal kalian tau gak banyak bukan lo kan? bukanlah pasti the power of the power of next back George George Rosli Felizius Wenda Hadik MOP Lovers MOP Lovers Dona Mania emang ada? Array Lovers gak ada Array Lovers Novar Yanti Lovers madame giba madame giba oh madame giba iya terus ada Wenda Hadik ada apa? Rubeners kayak gitu jadi banyak disitu ada friend Jordi juga sekarang kan kok Jordi juga punya friendnya sendiri ada apa? sekarang dari dulu oh iya friend Jonsu oh engga ini friend Jordi berarti friend Jonsu juga ada berarti nah terus ada The Onsu banyak kan weh ada lagi sih satu lagi ini ada The A Team The A Team The A Team dari Kangnanda oh The A Team iya kok masih emosi sih kan Hova? gak tau kan kemarin jadi orang inilah yang bikin ini trending ditontonnya lah lima kali sepuluh kali ada HPnya sepuluh sepuluh kan Hova gue liat keren banget best banget makasih The A Team makasih The A Team BXD dan Jorsley dan Felizius Wenda Hadi Gaon Su Rubeners oh engga eh apa tadi apa? ya pokoknya kalo mau tau yang soal klarifikasi beli-belian tuh di channelnya Donna yang sebelumnya oke tapi ternyata kan dari komen-komennya tuh sebenernya ada yang minta maaf juga tapi ada banyak lo yang nyemangatin Kak Nova iya tapi ternyata tadi gue udah nanya ternyata masih banyak juga yang ngehujat loh nanti kayak apa namanya dia kayak ngedukung tapi jatuhnya kayak pengen gue ga boleh ikut juga sih intinya tetep sama sama juga jadi bikin naik darah gue gitu ya Allah nih orang oh jahat banget sih orang-orang itu Kak Ray komen dong suruh dong mereka jangan pada komen-komen yang sebarangan aku sih sebenernya terserah mereka ya mereka mau komen juga orang aku juga suka dibully dikatain gendun kayak mana mulut-mulut orang tangan-tangan orang dia yang ngetik aku pula yang larang-larang serang kalian mati juga kalian yang mati ya kan mampus juga kalian yang mampus bukan aku ya kan nah aku kalo misalnya kalian baik sama aku aku baik sama kalian aku sayang sama kalian tapi kalo kalian ga sayang sama aku kayak mana aku buat ya kan kalian kan punya pikiran kalian masing-masing ya kan itu aja terus orang ini orang ini kan punya otaknya sendiri yang bisa bekerja kalo orang ini otaknya berpendidikan ya bagus komennya kalo orang ini otaknya ga ada pendidikannya suka-suka aja komen tuh gitu kalo menurut aku karena semua ya ini semua ceabat dibah yang sama aku nih ya sekarang ini semuanya pada santun-santun ya baik-baik semuanya beneran karena mereka itu mungkin ya mungkin mereka juga belajar dari pengalaman karena mereka juga kan dulu pernah punya fans juga mungkin yang lain mungkin ya gitu dan juga mungkin mereka punya ya dididik lah sama orang tuanya atau sama kalo ga ada lagi orang tua ada neneknya mungkin ada kakaknya mungkin kayak gitu ngokongnya iya pokoknya intinya mereka lebih menjaga kalo ceabat gibah ya ceabat gibah ya kalo lost aku juga baik-baik kok kalo lost aku juga baik-baik kok kalo lost aku juga baik-baik kok oke semuanya thank you banget nih yang udah nonton gila best ya banyak loh kita bisa mendatangkan ini dua orang yang aku mahal loh dibayar disini weh mahal banget ya kan pokoknya yang ini kita mirgani lah kayak gitu eh kalo mau subscribe juga bisa subscribe channelnya kak Aray ya Aray Belen jangan cari madame gibah gak ada belum kebuat kenapa gak ganti madame gibah cuma bisa ganti bisa udah besok gue ganti lah madame gibah itu kan Nova di Nova Tanjung jangan lupa like, comment, and subscribe bye-bye bye